Selamat datang di situs Cungkup yang berada di desa penambangan ini. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Siti Nurakidatul Iza, bisa dipanggil Iza. Pada kesempatan kali ini akan menjadi pemandu di area situs ini. Penjelasan lebihnya, di area sini terbagi menjadi dua tempat. Yang pertama ada di sebelah barat, yaitu berupa Cungkup yang diyakini sebagai makam dari Syekh Muhammad Mijan. Dan yang kedua berada di timur kita, yaitu berupa tanah kosong. Namun, tanpa diduga-duga, tanah kosong ini menyimpan sebuah struktur bangunan yang cukup mengusik rasa penasaran dari para penggiat budaya dan juga para penggiat sejarah begitu. Dan pada kesempatan di bulan lalu, kebetulan tim dari teropong sejarah bersama dengan keluarga sekitar melakukan kerja bakti untuk membersihkan area sini dan juga melihat-lihat sebenarnya apa saja yang tersimpan di area sini. Mari kita lihat beberapa temuan, artefak yang kita temui pada kerja bakti kemarin. Di sini ada fragment keramik-keramik kuno. Yang dua ini diketahui bahwa keramik ini berjenis seladon, yang diperkirakan berasal dari Cina dan berasal dari masa antara dinasti Yuan dan juga dinasti Ming, berkisar dari abad XIII sampai XVI. Yang ini ada keramik bergelasir abu-abu. Kita belum dapat memastikan ini dari Cina atau dari negeri lain seperti Vietnam, Kamboja, ataupun Thailand. Perlu kaji. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.